Intro Assalamualaikum sahabat cerita puisi Mimin akan bawakan film terbaik tahun 2020 Judulnya Faikun Tapuram Yang dibintangi stylister Alu Arjun dan Puja Hegde Film ini asik banget Keren dah pokoknya Mimin sapa dulu para penonton cerita puisi Di antaranya Akun Ruben Gainau Muhammad Padli Fanji Lukito Kemudian Joharia di Lombok Kevin Putra di Kupang Lawata Atta di Papua Ari di Cirebon Eko Oktavia di Tegal Suherman di Jakarta Angela di Timor Leste Dan semuanya dimanapun berada Malam itu hujan cukup deras Falmiki datang ke rumah sakit Karena istrinya akan melahirkan Istri bosnya Ramachandra juga melahirkan di tempat itu Istri Falmiki melahirkan seorang bayi laki-laki Begitu pula dengan istri bosnya Yasoda Falmiki sangat bahagia Tapi bayi laki-laki bosnya tidak bergerak Perawat bernama Sulocana Menjadi tegang Karena takut akan disalahkan Falmiki berinisiatif Agar bayinya ditukarkan saja Falmiki rela mengorbankan anaknya Demi kebahagiaan keluarga bosnya Dalam situasi panik Sulocana bersama Falmiki Menukar kedua bayi itu Anehnya setelah ditukar Bayi Ramachandra menangis Sulocana menjadi lega Bayi itu hidup lagi Sikap Falmiki justru mencurigakan Dia tidak mau mengembalikan bayi bosnya Rupanya Falmiki memang berniat jahat sejak awal Dia ingin bayinya yang hidup mewah Menikmati kekayaan bosnya Falmiki iri dengan Ramachandra Yang dulu adalah sahabatnya Falmiki cemburu Karena Ramachandra menjadi kaya Setelah menikahi putri pemilik perusahaan ARK Sedangkan nasib dirinya Tetap miskin Menjadi pegawai biasa Perawat Sulocana berusaha merebut bayi Di tangan Falmiki Akibatnya Falmiki mendorong Sulocana Hingga terjatuh dan koma Kaki Falmiki juga keseleo karena terpeleset Besok paginya Falmiki membawa pulang bayi bosnya dengan bajai Sedangkan Ramachandra menggunakan mobil mewah Membawa pulang bayinya Yang sebenarnya bayi Falmiki Rahasia besar itu hanya diketahui oleh Falmiki dan Sulocana Bayi yang dibawa Ramachandra diberi nama Rajimanohar Sementara anak kandung Ramachandra diberi nama Bantu oleh Falmiki Sejak kecil Bantu selalu berusaha membuat ayahnya bangga Seperti mendapatkan nilai sekolah yang bagus Tapi Falmiki tidak pernah bisa menghargai itu Bantu selalu direndahkan dan dihina setiap waktu 20 tahun berlalu Rahasia Falmiki tetap aman Tapi dia selalu hidup dalam ketakutan Falmiki sering bermimpi jika bantu yang diperankan Alu Arjun Hidup dengan kemewahan seperti menaiki helikopter Anak kandung Falmiki, Raj Manohar Yang telah menjadi anak Ramachandra Akan kembali dari luar negeri Falmiki paling sibuk menyambut ke pulangan Raj Padahal Raj pulang setelah dikeluarkan dari kampus Karena otaknya bodoh dan malas Falmiki menyuruh Bantu membeli berbagai persiapan penyambutan Tapi Bantu selalu dilarang memasuki gerbang rumah Ramachandra Falmiki beralasan rumah Ramachandra adalah Faikun Tapuram alias rumah Tuhan Orang seperti Bantu tidak layak masuk Pecundang sepertimu dilarang masuk Ucap Falmiki Hidup Bantu memang selalu direndahkan oleh ayahnya sendiri Bantu hanya diberikan barang-barang bekas Raj Manohar Bantu juga tidak bisa melanjutkan S2 Karena beasiswanya diadihkan untuk adik perempuannya Falmiki menilai tidak ada artinya Bantu S2 Hidupnya tidak akan pernah berubah Sikap ayahnya sering membuat Bantu sakit hati Ketika akan menghadiri wawancara kerja saja Ayahnya malah menyuruh Bantu mengantar adiknya belanja Sebuah insiden terjadi saat Bantu bersama adiknya Sekelompok pemuda menarik paksa selendang adiknya Bantu menemui para pemuda tadi meminta selendang adiknya dikembalikan Bantu justru disuruh menukar selendang itu dengan tubuh adiknya Mendidih darah Bantu mendengar itu Dia langsung menunjukkan kekuatannya Rupanya Bantu pemuda hebat Musuh dihadapannya hanya butiran debu Bantu menghajar mereka semua dengan penuh gaya Selendang adiknya didapatkan kembali Selanjutnya Bantu pergi wawancara kerja ke salah satu perusahaan travel Dia diwawancarai oleh Rafinder Reddy Kurikulum Vite atau CV Bantu cukup unik Mimpinya ingin membeli sepeda motor Bantu memberitahu jika dirinya sangat ingin membeli motor Karena ayahnya tidak pernah mau membeli kak Satu hal lagi yang harus diketahui tentang Bantu Dia orang yang jujur Bantu tidak bisa berbohong Sifat itu sangat tidak disukai oleh ayahnya Kepala saya sakit jika berbohong Terang Bantu Rafinder terharu dan menyukai kejujuran Bantu Akhirnya Bantu diterima kerja Pada hari pertama masuk kerja Bantu bertemu seorang gadis cantik bernama Amulia Diperankan Puja Hegde Bantu tidak bisa menahan kekagumannya Melihat persona Amu yang mengenakan pakaian seksi Ternyata Amu adalah bos Bantu Tentu saja Bantu menjadi malu dan minta maaf Amu kemudian mengirim Bantu bekerja Ketempat-tempat ekstrim yang panas dan dingin Itu adalah hukuman secara tidak langsung Yang dia terima karena tidak sopan Bantu juga diajak bosnya Membawa wisatawan ke Paris Bantu semakin terpesona dengan kecerdasan Amulia Pekerjaan di Paris berjalan cukup baik Sementara nasib Raja Manohar hidup tanpa beban Kerjaannya mendengar musik dan bersantai Padahal ayahnya Ramachandra sedang pusing Memikirkan keuangan perusahaan Rahasia jika Raj bukan anak kandung Ramachandra Masih tertutup rapat Perawat Sulocana yang koma Selalu dijenguk oleh Palmiki Tujuannya untuk memastikan rahasia tetap aman Tiba-tiba Sulocana tersadar Dan menarik tangan Palmiki Tapi Sulocana tetap belum pulih normal Dia belum bisa melihat dan mendengar Waktu hidupnya sekitar 2 bulan lagi Kalau dia sadarkan diri Jelas dokter membuat Palmiki bisa tenang Masalah perusahaan ARK Semakin serius Karena sedang diincar oleh pengusaha Bernama Pai Ditali Kesulitan keuangan di alami ARK Membuat Pai Ditali ingin membantu Dengan syarat setengah saham menjadi miliknya Pendiri ARK Anand Ramakrishna Yang merupakan mertua Ramachandra Meminta cucunya Raj Manohar menghadiri rapat Raj harus berhati-hati Karena Pai Ditali adalah putra Apalanaidu Yang sudah dikenal bengis dalam bisnis Temui dia dan katakan tidak dengan tawarannya Ujar Anand Ramachandra juga mengingatkan anaknya Untuk tidak takut mengatakan tidak Berani berkata tidak akan membuat seseorang dihormati Pertemuan Raj dengan Pai Ditali Diawasi oleh Ramachandra melalui video call Ramachandra mengajari apa yang harus dikatakan Raj Tapi Raj sama sekali tidak bernyali Dia hanya diam tanpa bicara apa-apa Pai Ditali menawarkan investasi di perusahaan ARK Ramachandra terus meminta Raj mengatakan tidak Sayangnya Raj tetap sahaja mematuh Ramachandra yang terpaksa bicara Langsung menolak tawaran itu Ramachandra sangat kecewa dengan karakter anaknya Di belakang tempat duduk Ramachandra Amulia dan Bantu juga sedang bertemu dengan pemodalnya Sudarsan Kinerja Amu sangat diapresiasi Karena berhasil memajukan perusahaan dengan cepat Sudarsan ingin mengambil alih sepenuhnya perusahaan Amu Tentu saja Amu keberatan Sudarsan mengeluarkan ancaman Jika Amu tidak setuju Maka akan dilibas Bantu marah mendengar bosnya diancam Anak buah Sudarsan yang ingin mengajar Bantu Justru dibuat tidak berdaya Bantu memukul dan menendang mereka Dengan sangat keren Kini situasi berubah Sudarsan yang diancam oleh Bantu Jika ada yang bilang tidak Itu artinya tidak Apalagi yang mengatakannya seorang wanita Tegas Bantu Ramachandra yang melihat itu Tersenyum bahagia Ternyata masih ada generasi saat ini Yang belum kehilangan nyali Untuk mengatakan tidak Ramachandra curhat kepada mertuanya Dia malu dengan karakter anaknya Yang tidak berani berkata tidak Berbeda halnya dengan anak muda yang dilihatnya Saat melihat dia Saya seperti melihat bayangan saya sendiri Ucap Ramachandra Mertua Ramachandra Anand justru tertarik dengan Amu Karena gadis itu Mampu memajukan perusahaannya Dalam waktu singkat Anand berinisiatif Menjodohkan Raj dengan Amu Pertemuan antara Raj dan Amu Dilangsungkan Padahal sebenarnya Raj sudah saling mencintai Dengan sepupunya Nandini Tapi Raj tidak berani menolak Sehingga pertunangan itu terjadi Bantu tentu saja kecewa Belum lagi dia harus menghadapi Panggilan polisi Karena telah memukul pengawal sudarsan SP Prajapati yang menangani Kasus tersebut Tidak percaya Jika Bantu mampu memukul pengawal sudarsan Padahal Bantu sendiri mengakui Sudah melakukan pemukulan Untuk membuktikannya Bantu memukul kembali Salah seorang pengawal sudarsan Sayangnya saat itu SP Prajapati Sedang menunduk Mengambil kertas Sehingga tidak melihatnya Bantu begitu percaya diri Dan bergaya Setelah memukul Prajapati malah bingung Bantu jadi sedih Karena sudah memukul Dengan penuh gaya Justru tidak dilihat Oleh Prajapati Amu kesal dengan Bantu Yang bicara jujur Mengakui perbuatannya Bantu berdali Jujur adalah solusi Dari semua masalah Termasuk untuk Membatalkan pertunangan Amu dengan Raj Amu harus bicara jujur Kepada Ramachandra Apalagi Amu dan Bantu Sudah mulai saling menyukai Amu dan Bantu Kemudian sepakat Berbicara langsung Dengan Ramachandra Tapi Ramachandra Terlebih dahulu Ditemui oleh Apala Naidu Ayah Paidi Tali Kedatangan Naidu Karena Ramachandra Menolak memberikan Setengah sahamnya Akan kuberikan Apapun yang putra Ku minta Ujarnya Naidu pun Menusuk dada Ramachandra Dengan ujung payungnya Lift dan jalur darurat Juga dirusak Agar Ramachandra Tidak bisa diselamatkan Ketika Amu dan Bantu Datang Ramachandra Ditemukan Sudah terluka parah Dengan cerdik Bantu tetap bisa Membawa Ramachandra Ke rumah sakit Semua tenaga medis Bergerak cepat Menyelamatkan Ramachandra Sulocana yang menjadi Pasien sampai dilepas Bantu yang memegangnya Sehingga tidak Kejedot ke tembok Sulocana menanyakan Apakah bantu Anak Ramachandra Bantu menunjuk Ayahnya yang baru datang Bersama Anan Mertua Ramachandra Melihat orang itu Adalah Falmiki Sulocana menegaskan Jika Falmiki Bukan ayahnya Ayah kandung Bantu Adalah Ramachandra Bantu tidak Begitu mempedulikan Hal itu Membuat Sulocana Marah Sulocana mengetahui Siapa sebenarnya Falmiki Bantu kaget Karena ayahnya Dikenal Sulocana pun Menceritakan rahasia Besar yang selama ini Tersembunyi Bantu sangat Shock Mengetahui Kebenaran itu Sulocana memaksa Dia bisa bertemu Ramachandra Untuk mengungkapkan Semuanya Namun Sulocana Tidak sadarkan diri lagi Bantu bingung Harus berbuat apa Hati Jiwa Dan pikirannya Bergejolak Dia mengintip Ramachandra Yang sedang Ditangani dokter Pria kaya raya itu Ternyata Ternyata Ayah kandungnya Istri Ramachandra Yasoda Baru sampai rumah sakit Dialah ibu kandung Bantu Ingin sekali Rasanya Bantu Memeluk Wanita Judes itu Tapi Itu tidak mungkin Yasoda Mengucapkan terima kasih Karena Bantu Telah menyelamatkan Suaminya Anan juga Menghampiri Bantu Dan mengelus Pundaknya Dengan tatapan haru Bantu dan Falmiki Kemudian akan pulang Mereka kebetulan Melihat Sulocana Perawat itu Baru saja meninggal Bantu menanyakan Apakah ayahnya Mengenal wanita Yang meninggal itu Falmiki mengaku Tidak mengenalnya Bantu menjadi marah Dan untuk pertama kalinya Dia menampar Wajah Falmiki Saya kesal Dengan kebohonganmu Ujar Bantu Dalam perjalanan pulang Falmiki Menghentikan motornya Menanyakan alasan Bantu Berani menamparnya Kamu bukan ayah saya Itu sebabnya Saya memukulmu Ungkap Bantu Falmiki Jadi marah-marah Bantu diminta Tidak mempercayai Omongan ngawur Perawat Yang sudah Koma 25 tahun itu Saya tidak pernah Menyebut soal perawat Ucap Bantu Membuat Falmiki Tersudut Dan terjebak Akhirnya Falmiki mengakui Jika dirinya telah Menukar bayinya Bantu benar-benar Sangat kecewa Ternyata itu Alasannya Mengapa selama ini Falmiki selalu Menghinanya Bantu tidak lagi Memanggil Falmiki Dengan sebutan ayah Falmiki memohon Agar rahasia itu Tidak dibongkar Rupanya Bantu berpikiran Sama Jika kebenaran Diungkap Raj akan langsung Dilempar dari rumah Ramachandra Raj bisa bunuh diri Jika tahu Ayah kandungnya Karyawan rendah Seperti Falmiki Saya akan diam Untuk sementara Waktu Ibu juga akan Menangis dengan Perbuatanmu Saya tidak bisa Memanggilnya bibi Setelah puluhan tahun Merawat saya Terang Bantu Bantu merasa Sudah cukup puas Dengan fakta Yang diketahuinya Ada kebebasan Yang dia dapatkan Kebebasan Untuk tidak harus Membuatmu terkesan Sejak kecil Saya selalu berusaha Mencari cara Membuatmu terkesan Sekarang Saya temukan Jawabannya Falmiki Saya bebas sekarang Ujar bantu pergi Sementara Anan Ingin bertemu Langsung dengan Anak Falmiki Untuk mengucapkan Terima kasih Tapi Falmiki Dan dokter Serinifas Yang menangani Ramachandra Tidak mempedulikan itu Sebenarnya Bantu ada Di rumah sakit Untuk melihat Ayah kandungnya Bantu merasa Kasihan Dengan nasib Ayahnya Apalagi Sikap ibunya Yasoda Terlihat Tidak merawat Suaminya Dengan baik Bantu Bantu juga melihat Ula adik Kipar ayahnya Kasih Yang melakukan Korupsi Biaya tagian rumah sakit 22 juta rupiah Dilaporkan Jadi 188 juta rupiah Bantu Sangat prihatin Dengan kondisi Keluarga aslinya Ingin sekali Dia memasuki Rumah orang tuanya Ramachandra Sudah pulang Dari rumah sakit Falmiki memastikan Bantu tidak akan Pernah bisa Memasuki rumah Ramachandra Untuk bisa masuk Bantu menculik Anak dokter Serinifas Tidak ada pilihan Bagi Serinifas Kecuali Mengabulkan Keinginan bantu Serinifas Beralasan Ramachandra Butuh orang Yang asik Untuk menemaninya Seperti Pemuda Yang telah Menyelamatkannya Falmiki Memiliki Banyak alasan Agar Bantu Tidak bisa Masuk rumah Tapi dia Tidak bisa Berbuat banyak Falmiki Menelpon Bantu Eh Rupanya Bantu sudah Menunggu di warung Dekat rumah Ramachandra Akhirnya Bantu masuk Ke rumah Orang tua Kandungnya Faikun Tapura Baru saja Tiba Bantu Melihat Ibu kandungnya Menutup pintu kamar Anan Yang menyambut Bantu Dengan ramah Bantu Ditawarkan Bekerja Untuknya Soal apa Pekerjaannya Nanti Bisa dipikirkan Lagi Bantu Bantu Sangat gembira Giliran dia Yang mengolok-olok Falmiki Bantu Kemudian Menanyakan Perkembangan Kasus Upaya Pembunuhan Ramachandra Anan Mengaku Sudah Lapor Polisi Tapi Tidak ada Bukti Untuk Menjerat Apal Naidu Dan Anaknya Mereka Juga Orang Berpengaruh Bantu Mengajak Anan Untuk Menemui Sendiri Pelaku Masalah Harus Diselesaikan Agar Tidak Berlanjut Mereka Pun Pergi Ke Pelabuhan Tempat Paeditali Anan Masuk Sendirian Sedangkan Bantu Menunggu Di Mobil Anan Justru Diusir Pergi Dia Didorong Hingga Terjatuh Oleh Satiam Yang Merupakan Paman Paeditali Anan Mengalah Dan Mengajak Bantu Pulang Saja Mengetahui Kakek Kandungnya Di Perlakuan Kasar Bantu Mengamuk Semua Pereman Dihajar Dengan Sangat Bengis Satiam Juga Dipukul Bantu Berteriak Mencari Siapa Orang Yang Telah Mendorong Anan Dia Terus Mengincar Pelaku Dengan Menghajar Semua Orang Para Pereman Jadi Ketakutan Anan Pun Dilayani Dengan Sangat Baik Bantu Masih Saja Mencari Orang Yang Telah Mendorong Anan Padahal Bantu Sudah Mengajar Satiam Sejak Dadi Selanjutnya Bantu Dan Anan Bertemu Paeditali Bantu Mengingatkan Paeditali Untuk Melupakan Perusahaan ARK Tidak Boleh Lagi Ada Gangguan Paeditali Hanya Terdiam Melihat Keberanian Bantu Saat Apalah Naidu Datang Bantu Juga Tidak Takut Dia Justru Mengajak Naidu Selfie Setelah Bantu Kembali SP Prajapati Datang Untuk Menemui Ramachandra Polisi Siap Memberikan Pengamanan Khusus Untuk Keselamatan Ramachandra Bantu Menolak Itu Selama Dia Ada Ramachandra Akan Baik-baik Saja Bantu Memberitahu Ramachandra Soal Pengamanan Untuknya Ramachandra Menyebut Masalah Utamanya Bukan Dari Pihak Luar Menurut Ramachandra Saat Dalam Kesulitan Orang Sangat Membutuhkan Keluarga Tapi Anaknya Raj Tidak Bisa Diandalkan Jika Ada Masalah Iparnya Juga Begitu Sedangkan Istrinya Selalu Cuek Tidak Peduli Pertarungan Terbesar Adalah Dengan Orang Terdekat Kita Ujarnya Membuat Bantu Sedih Bantu Mendapatkan Informasi Dari Anan Alias Kakeknya Jika Ramachandra Dan Yasoda Tidak Berhubungan Baik Sejak 7 Tahun Terakhir Bantu Jadi Mengerti Betapa Tersiksanya Sang Ayah Untuk Memperbaiki Keluarganya Bantu Mulai Dengan Membongkar Korupsi Yang Dilakukan Kasih Yasoda Tidak Percaya Bantu Mengaku Hanya Bicara Jujur Kasih Menggunakan Uang Itu Untuk Berjudi Kasih Juga Selingkuh Dengan Wanita Lain Tidak Berhenti Sampai Disitu Bantu Juga Berani Menyebut Yasoda Tidak Akur Dengan Ramachandra Bantu Mengetahui Hubungan Mereka Tidak Akur Karena Kesalahan Ramachandra Di Masa Lalu Ramachandra Memang Sempat Selingkuh Dengan Sekretarisnya 7 Tahun Lalu Kesalahan Itu Berusaha Dia Tebus Selama Ini Ramachandra Tidak Tahan Dengan Kejujuran Bantu Dia Menampar Bantu Hubungan Yang Dibangun Di Atas Kebenaran Akan Kokoh Pak Mungkin Itu Sulit Tapi Kita Harus Mengatakan Kebenaran Kepada Orang Yang Kita Cintai Ucap Bantu Pergi Kejujuran Bantu Membuahkan Hasil Positif Ramachandra Mengakui Kesalahan Yang Pernah Dilakukan Kepada Istrinya Yasoda Menangis Suami Istri Itu Pun Saling Memaapkan Mereka Akur Kembali Masalah Orang Tua Bantu Sudah Beres Tapi Gangguan Dari Paeditali Datang Lagi Untuk Mendapatkan Setengah Saham Perusahaan Rapat Direksi Dilaksanakan Raj Manohar Mewakili Ramachandra Masalahnya Raj Tidak Bisa Diandalkan Ramachandra Memaksa Diri Untuk Pergi Ke Kantor Hebatnya Kali Ini Sang Istri Melarang Kesehatan Ramachandra Jauh Lebih Penting Dibanding Nasib Perusahaan Anan Memiliki Ide Mengutus Bantu Yang Pemberani Bantu Datang Penuh Gaya Dan Berbicara Dengan Lirik Lirik Lagu Populer Raj Yang Menyukai Musik Tertawa Melihat Gaya Bantu Sedangkan Tunangannya Amu Hanya Bisa Terbengong Dan Memilih Pergi Bantu Kemudian Merobek Surat Perjanjian Yang Dibawa Paeditali Satia Selaku Paman Paeditali Tidak Tinggal Diak Bantu Membuatnya Terdiam Dengan Pukulan Rapat Yang Menegangkan Itu Menjadi Asik Paeditali Jadi Bengong Sendiri Anan Sangat Bahagia Dengan Kehebatan Bantu Pesta Digelar Untuk Merayakannya Semua Orang Bersuka Cita Namun Hal Yang Tidak Diduga Yasoda Menemukan Bantu Bermesraan Dengan Amu Tunangan Raj Yasoda Sangat Kecewa Falmiki Juga Marah Bantu Diusir Dari Rumah Itu Falmiki Paling Bersemangat Menghancurkan Bantu Akhirnya Bantu Pergi Bersama Amu Dalam Perjalanan Bantu Mengungkapkan Jika dirinya Anak Kandung Ramachandra Hal Itu Membuat Amu Kaget Setelah Kepergian Bantu Paeditali Dan Ayahnya Berulang Lagi Mereka Telah Menculik Keponakan Ramachandra Nandini Yang Merupakan Anak Kasih Setengah Saham ARK Harus Diserahkan Jika tidak Nandini Akan Dibunuh Tanpa Pikir Panjang Ramachandra Dan Yasoda Langsung Tanda Tangan Setuju Keselamatan Nandini Jauh Lebih penting Dibandingkan Kekayaan Hal Itu Membuat Kasih Sadar Dan Menyesali Kesalahannya Selama ini Selanjutnya Raj 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 Menyerahkan Dokumen Yang Sudah Ditanda Tangani Kasih Melarangnya Karena Bisa Berbahaya Falmiki Juga Ikut Tidak Memperbolehkan Nyawa Raj Bisa Terancam Raj Jadi Marah Dengan Falmiki Dan Keluarganya Raj Mengaku Jika Dia Sangat Mencintai Nandini Sudah Seharusnya Raj Pergi Menyelamatkan Nandini Falmiki Sangat Khawatir Dengan Keselamatan Raj Dia Hubungannya Lagi Dengan Falmiki Maupun Keluarga Ramacandra Raj Sudah Pergi Sendirian Menemui Paeditali Saat Sampai Raj Justru Menemukan Satya Lari Ketakutan Ternyata Dan Ternyata Bantu Tidak Benar-benar Meninggalkan Keluarganya Bantu Sudah Datang Menyelamatkan Nandini Kedatangan Bantu Seperti Seekor Macan Semua Preman Dibuat Tak Berdaya Pukulan Dan Tendangannya Bantu bisa menghajar orang Sambil berjoget Mengikuti alunan lagu rakyat Yang dinyanyikan Apalah Naidu Paeditali Juga dilumpukan Sedangkan Naidu Ditusuk Dengan Tusukan Sati Ketika Raj Datang Naidu Sudah Terluka Parah Raj Yang Membawa Naidu Ke rumah Sakit Penjahat Itu Jadi Terharu Dengan Kebaikan Raj Bantu Kembali Ke rumah Ramachandra Membawa Nandini Rupanya Bantu Memang Sengaja Berbohong Mengaku Tidak Peduli Agar Keluarga Ramachandra Bersatu Strategi Bantu Terbukti Berhasil Sangat Sulit Bagi saya Untuk Mengatakan Saya Tidak Ada Hubungannya Dengan Keluarga Ini Ujarnya Bantu Kemudian Mengajak Palmiki Pergi Anan Menanyakan Apakah Palmiki Ingin Menyampaikan Sesuatu Palmiki pun Hanya Menyampaikan Permintaan Maaf Jika ada Ucapan Bantu Yang Menyinggung Perasaan Anan Menjadi Marah Dan Menampar Palmiki Hanya Hanya itu Teriak Anan Memegang Kerah Baju Palmiki Sungguh Tidak Diduga Anan Menyebut Jika Bantu Adalah Cucunya Bantu Adalah Pewaris Dan Darahnya Pengakuan Itu Membuat Ramachandra Terkejut Ternyata Anan Sudah Mengetahui Jika Bantu Adalah Cucunya Sejak Perawat Sulocana Menyampaikannya Ke Bantu Di rumah Sakit Ramachandra Bantu Adalah Putramu Dia Pewaris Hartaku Tegas Anan Anan Mengira Bantu Akan Mengungkapkan Jika Dirinya Anak Kandung Ramachandra Tapi Bantu Tidak Melakukan Itu Bantu Sama Sekali Tidak Berambisi Mendapatkan Kekayaan Yang Menjadi Haknya Sosok Bantu Memang Luar Biasa Dia Datang Ke rumah Orang Tua Kandungnya Yang Kaya Raya Bukan Untuk Harta Tapi Hanya Ingin Melihat Keluarganya Bahagia Bukan Hanya Orang Tua Yang Menginginkan Kebahagiaan Untuk Anak 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 Tapi Anak Anak Juga Ingin Melihat Orang Tuanya Bahagia Terang Bantu Ramachandra Terharu Dan Bangga Melihat Bantu Sejak Pertama Melihat Bantu Ramachandra Seperti Melihat Bayangannya Sendiri Ayah Mertua Bukankah Dulu Saya Sudah Bilang Akan Seperti Apa Bantu Berusaha Menenangkan Ramachandra Agar Tidak Menangis Untuk Pertama Kalinya Juga Bantu Berani Memanggil Ramachandra Tidak Dengan Sebutan Pak Lagi Tapi Ayah Ramachandra Bahagia Mendengarnya Selanjutnya Ramachandra Mengajak Bantu Untuk Memberitahu Yasoda Bantu Justru Tidak Setuju Dia Tidak Ingin Memisahkan Ibu Kandungnya Dengan Raj Yang Sudah Dibesarkan Selama Ini Ketika Yasoda Muncul Rahasia Tetap Ditutup Rapat Yasoda Menyampaikan Terima Kasih Karena Bantu Telah Menyelamatkan Nandini Sebuah Pelukan Diberikan Untuk Bantu Bayangkan Betapa Bahagianya Bantu Dipeluk Oleh Ibu Kandungnya Sendiri Itu Adalah Pelukan Pertama Yang Diterima Bantu Tidak Kuasa Menahan Air Mata Untuk Membalas Jasa Bantu Yasoda Memberikan Setengah Saham Perusahaan ARK Awalnya Bantu Menolak Tapi Dia Menerima Juga Karena Yasoda Memaksa Yasoda Juga Meminta Falmiki Untuk Mendidik Raj Seperti Mendidik Bantu Raj Harus Diajari Hidup Mandiri Sebelum Menjadi CEO ARK Akhirnya Raj Manohar Tinggal Di rumah Falmiki Yang Sebenarnya Rumah Dia Bebas Melakukan Apapun Falmiki Jadi Stres Sendiri Kehidupan Bantu Juga Sudah Jauh Berubah Dia Memperistri Amu Dan Menjalani Hidup Dengan Harta Melimpa Falmiki Hanya Bisa Bengom Melihat Bantu Menaiki Helikopter Kenyataan Itu Persis Seperti Mimpi Mimpinya Yang Ditakutkan Selama Ini Dan Film Pun Selesai Bye Bye